Selamat malam pemirsa, kami yakin Anda sekeluarga sudah berada di depan layar televisi Anda untuk menyaksikan peragaan-peragaan yang kami sajikan hari ini dalam acara Indosat Galileo Ada 3 buah bola pingpong Ini ada 1 lintasan atau bidang datar Ini adalah lintasan yang akan nanti saya akan luncurkan bola pingpong ini Oke, pertama kita ambil 1 bola pingpong biasa Yang biasa buat main Kita akan menuncurkan, kita akan coba luncurkan dari sini Iya, bola pingpong biasa ini mencapai 1 titik ya Kita akan coba Kita mau dilukur Mundur Mundur, jadi Kita akan kasih tanda 1 titik Sebut saja titik A Oke Kemudian ada 2 bola pingpong lagi nih Yang 1 bola pingpong ini sudah diisi air dalamnya Oh ada airnya? Ada airnya, tapi penuh Penuh Jadi dalamnya penuh dengan air Kita akan lepaskan lagi dari lintasan tadi Iya, dia mencapai 1 titik juga Lebih jauh ya Kita akan geser lagi ke belakang Sebut saja dia sebagai titik Sebut saja dia sebagai titik B B ya Oke Sekarang ada satu lagi bola pingpong Ini juga diisi air dalamnya Tapi hanya setengahnya Setengahnya Oke Ini jadi pertanyaan nih Oh iya ini pertanyaan untuk peserta Udah mau diglindingin aja Oke Yang jadi pertanyaan Bola pingpong yang diisi air setengahnya Saya gelindingkan pada lintasan yang sama Apakah yang akan terjadi pada jarak tempuh bola pingpong ini Apakah A bola pingpong akan berada jauh melalui titik B Apakah B bola pingpong akan menggelinding dan berhenti di antara titik A dan titik B Di antaranya Apakah C bola pingpong justru menggelinding dan berhenti sebelum titik A Sudah jelas Silahkan jawab dengan alasannya Oke Waktunya sudah habis peserta Silahkan simpan alat tulisnya dan kita lihat jawabannya Dari Pak Warji dulu ya Menjawab B Berarti antara A dan B Alasannya mungkin kira-kira Beratnya berkurang Jadi tekanannya menggelinding itu juga berkurang Berkurang maksudnya dari yang penuh Iya Oke Kemudian Mbak Sita juga menjawab B Di antara A dan B ya Kenapa Bu? Karena kekuatannya setengah dari yang berisi air penuh ya Kekuatannya setengah ya Jadi kosong, setengah, penuh gitu ya Bu ya Mas Aksan Saya menjawab C Sebelum titik A Kenapa? Karena lebih ringan Karena lebih ringan dari? Dari yang penuh Lebih ringan dari yang penuh Lebih berat dari yang kosong Itu betul sekali Oke beri semangat untuk ketiga peserta kita Yang kita akan buktikan Jawaban siapakah yang betul Antara jawaban Mbak Sita dengan Pak Warji atau? Mas Aksan Ini ada dua yang sama ya Kita akan lepaskan bola yang setengah ini Apa yang akan terjadi? Iya Ternyata Sebelum Titik A Jadi jawaban Mas Aksan Mas Aksan yang betul Bedanya dikit aja ya Bedanya sedikit aja Sedikit Oke ingin tahu alasannya? Kita tanya Gali Leo Mau tahu alasannya? Jika bola pingpong berisi penuh dengan air Digelindingkan pada suatu lintasan miring Maka lintasan di bidang datar Akan lebih panjang Dibandingkan dengan lintasan bola pingpong kosong Hal ini disebabkan Energi potensial bola berisi air Lebih besar dari bola kosong Mengingat bola berisi air Lebih berat dibandingkan bola kosong Akan tetapi Jika bola pingpong berisi air setengahnya Digelindingkan pada lintasan yang sama Maka jarak lintasan bola tersebut Akan lebih pendek dari kedua bola sebelumnya Hal ini disebabkan Energi potensial yang dimiliki Bola pingpong berisi air setengah ini Sebagian besar digunakan Untuk melawan inersi air Yang menghambat bola Untuk terus menggelinding Itulah tadi alasannya Dan karena Mas Aksan menjawab betul Berarti Mas Aksan Maskot Galileo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!